Intro Tingkat kekerasan terhadap wanita setiap tahunnya selalu meningkat Mulai dari kasus pelecehan seksual, kekerasan, perkosaan, hingga pembunuhan Peningkatan terjadi di antara tahun 2011 hingga 2012 Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat Peningkatan mencapai angka 35% Sedangkan pada tahun 2015, angka kekerasan meningkat 9% dari tahun sebelumnya Untuk itu, perlu adanya edukasi untuk perempuan agar sadar dan tanggap terhadap tindak kekerasan yang akan atau telah dilakukan terhadap dirinya Women Self Defense of Cooper You atau WSDK yang didirikan tahun 2006 di Bandung Merupakan wujud keprihatinan terhadap permasalahan ini WSDK hadir dengan program bela diri untuk perempuan yang sederhana dan mudah dipajari Serta dapat menjadi bekal untuk melindungi diri Teknik yang diajarkan oleh WSDK berdasar pada teknik jujutsu yang dikreasikan dengan gerakan sehari-hari yang identik dengan kegiatan perempuan Misalnya bercermin, menggaruk, membuka kunci pintu, menggunakan lipstick, dan lainnya Selain itu, peserta juga diajarkan cara public speaking yang baik agar dapat mengajarkan pengetahuan yang didapat dari WSDK ke orang lain Hal tersebut bertujuan agar para wanita Indonesia dapat terbebas dari ancaman kekerasan karena memiliki bekal bela diri Baik, latar belakang 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 WSDK adalah bentuk kehatinan dari Faji Sofian Hamtri Yang merasa bahwa perempuan harus dibekali bisa bela diri Yang menjadi trigger WSDK sendiri dibentuk adalah makin tingginya kekerasan terhadap perempuan Yang setiap tahun terus mengalami peningkatan Kemudian berawal dari adanya aksi kejahatan terhadap perempuan Yang dimana tahun 2006 itu sempat terjadi kasus pembantaiannya di ekor, di jurusan di Cimahi, di kawasan Cimpi Jadi sejumlah jamaannya agi waktu itu kurang masalah Apis pengajian, mereka adalah anak-anak rumah sesuai Kemudian dirampok di dalam kantor dan dihabisi Kalau tidak salah dimasukin ke sungai, ke jembatan Kemudian hanya beberapa orang yang selamat Nah itu yang membuat guru kami merasa prihatin Dan dengan sedikit bekal yang mudah diri Beliau menciptakan merumus sebuah edik bela diri yang simple, sederhana Mudah dipelajari untuk perempuan Yaitu bela diri praktis WSDK Sebab penting berada diri untuk perempuan Itu penting sekali Karena kita balikkan perempuan itu berada diri suatu kebutuhan Dan menjadi suatu kebutuhan Dimana kita memperoleh di media tradisi Dan banyak sekali beda-beda yang terjadi Bagaimana kita memperoleh di media tradisi Kita harus memperoleh di media tradisi Kalau bukan kita yang memperoleh di media tradisi Sebab itu Terima kasih Terima kasih